Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku dengan saya Sasa Bila Channel ya teman-teman aku hari ini menu aku ya memasak ya masak simple ya teman-teman ya nah daging ayam aku campur dengan batang seledri ya teman-teman dan kacamente yuk ikutin terus gimana cara saya memasaknya ya teman-teman dan ingat jangan lupa lihat videonya sampai selesai ya nah ini ya teman-teman bahan-bahan ayam oseng kacang mentenya ya teman-teman ya nah ini bahan-bahannya ada kacang mentenya nanti kita goreng dulu ya teman-teman ya kita goreng dengan minyak nanti supaya crunchy ya teman-teman ya nah ada bawang merah ada bawang putih dan ada daging ayam ada bawang bumbay separuh ya teman-teman ya dan ada batang seledri yang besar-besar itu ya teman-teman nanti kita potong nyerong-nyerong gitu ya teman-teman ya nah ini bumbunya ada penyedap ada saus tiram ada garam dan ada gula ya teman-teman ya yuk kita lanjut memasaknya ya teman-teman ya nah ini teman-teman kita lanjut potong daging ayamnya ya teman-teman ya nah aku potong besar-besar ya teman-teman ya nah kayak gini nyerong kayak gini ya teman-teman ya lanjut nanti kita kasih garam dan saus tiram ya teman-teman ya sedikit kita campur dulu ya teman-teman supaya meresap di baginya ini ya teman-teman ya nah ini teman-teman lanjut kita iris batang seledri nya ya teman-teman ya kita iris nyerong-nyerong kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini nyerong-nyerong kayak gini ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya ini kacang mentenya ini aku goreng dulu ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman caranya seperti biasa ya teman-teman ya aku grongseng jaging ayamnya dulu ya teman-teman ya nah ini minyaknya sudah panas ya teman-teman kita grongseng setengah matang dulu ya teman-teman ya nah kayak gini ini resep buat anak-anak ya teman-teman ya nggak aku kasih cabai lagi ya teman-teman ya nah kita grongseng sampai setengah matang gitu nah udah kayak gini ya teman-teman ya oke setengah matang kita turiskan lanjut kita goreng bawang merah, bawang putih dan apa daun seledri, apa batang seledri nya tadi ya teman-teman ya nah kita masukkan bawang merah, bawang putih nah kita useng sampai wangi ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman batas daun seledri sama dan bimbangnya ini juga ini agak alum ya teman-teman ya nah kayak gini kita kasih air sedikit ya teman-teman ya kita kasih air sedikit nah kita tunggu sampai empuk dulu ya teman-teman ya batas daun seledri nya ya teman-teman nah ini sudah empuk ya teman-teman ya lanjut kita masukkan apa grongsengan ayam daging ayamnya tadi ya ano di dalamnya ya oke lanjut kita aduk-aduk 孩 ini ya Selain kita kasih jangan dari teman-teman ya kita kasih sedikit mencedat enggak sama saus siram oke kita asik dulu oh iya, tadi kacang mentenya sudah aku goreng matang ya tadi ya, nanti kalau ini sudah matang, itu kacang mentenya ditaburin diatasnya gitu aja ya teman-teman ya, enggak usah diikuti menyampur kayak gini, nanti kalau diikuti menyampur ini enggak periuk ya, kacang mentenya ya nanti ditaburin diatasnya gitu aja siap saja ya teman-teman nah, kayak gini tunggu sebentar ya nah, oke ini sudah matang ya lanjut, aku kasih di kulkas ada daun bawang ya teman-teman aku kasih daun bawang supaya enak ya nah, oke ini aja kita aduk gitu aja ya oke, kita siap sajikan nah, kayak gini simple ya teman-teman ya nah, ini hasilnya ya teman-teman ya menu simple ini baik untuk anak-anak ya enggak pedas ya menu enggak pedas ya dan tadi ada kacang mentenya tadi ya ini aku goreng sudah matang ya lalu kita taburin diatasnya ya kayak gini nah, kayak gini wah, momongan saya ini sangat suka sekali ya teman-teman ya ini kacang mentenya agak gosong sedikit enggak apa-apa alah guruh ya ya nah, kayak gini oke apa siap disantap ya teman-teman ya dan jangan lupa like subscribe sasabila channel ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh